Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX per session closing. Ya, pemirsa Menko, perekonomian meramal Indonesia akan masuk ke zona resesi pada kuartal 3 2020. Namun, bagaimana data-datanya sejauh ini, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia? Kita coba cermati data-data yang sudah dirangkum oleh tim Redaksi Adirectional dalam beberapa grafis berikut ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, di mana grafis pertama terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kuartalan. Kita coba cermati bersama. Pada kuartal 1 2020, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 2,97 persen. Ini juga sudah mengalami kontraksi dari kuartal 4 2019 yang masih mampu tercatat di kisaran 4 persen. Sementara itu, data terbaru menunjukkan pada kuartal 2 2020, ekonomi Indonesia terkontraksi cukup dalam, menyentuh minus 5,32 persen. Dan ini menjadi satu alarm atau pertanda apakah kemudian nanti di kuartal berikutnya masih akan tumbuh negatif. Di mana Kemenko Perekonomian memproyeksikan pada kuartal 3 2020, ekonomi Indonesia diproyeksikan, menyentuh minus 1 persen. Dan ini berarti bisa dikatakan menjadi konfirmasi bahwa akan masuk resesi meskipun masih dalam proyeksi. Sementara itu di kuartal 4 2020, Kemenko Perekonomian memproyeksikan ekonomi Indonesia akan berbalik ke zona positif ke level 1,38 persen. Selain data pertumbuhan ekonomi Indonesia, apa saja indikator lain yang masih menunjukkan atau masih bisa menjadi dasar begitu dari penilaian atas ekonomi Indonesia terkini? Langsung saja kita ke grafis berikutnya terkait indeks keyakinan konsumen pada periode Januari hingga Juli 2020. Pada Januari tahun ini, indeks keyakinan konsumen atau IKK masih berada di posisi 121,7, mengalami pergeseran tipis ke posisi 117,1 pada Februari, sementara kembali melanjutkan penurunan pada Maret ke posisi 113,8. Ada pun indeks keyakinan konsumen pada periode April 2020, anjlok cukup dalam, di mana pada April tercatat IKK hanya di posisi 84,8, seiring dengan pandemi yang sudah mulai terjadi. Sementara pada bulan Mei, 77,8, kembali mengalami penurunan, namun dalam 3 bulan terakhir, terutama di Juni dan juga Juli, mengalami sedikit perbaikan, di mana indeks keyakinan konsumen naik ke level 83,8 dan di Juli 86,2. Ini berdasarkan pantauan dari Bank Indonesia. Sementara itu bagaimana dengan Purchasing Manager Index yang juga kemarin disebut-sebut sudah mengalami perbaikan? Kita coba lihat data dari PMI Manufacturing Indonesia. Pada Januari dan juga Februari, PMI berada di posisi 49,3 dan 51,9. Ada pun pada Maret dan April mengalami penurunan ke posisi 45,3 dan juga 27,5 dan ini merupakan level terendah dalam periode Januari hingga Juli. Ada pun pada Mei sudah mulai terjadi pembalikan arah, di mana PMI Manufacturing Indonesia berada di posisi 28,6 dan melanjutkan kenaikan ke posisi 39,1 dan ini di bulan Juli 2020 yang juga cukup banyak diapresiasi, di mana PMI mencatatkan kenaikan ke posisi 46,9. Kemudian satu informasi lagi, pemerintah pertumbuhan ekonomi sejumlah negara yang terkena resesi, di mana sejumlah negara sudah terkonfirmasi masuk ke dalam zona resesi, di mana pertumbuhan ekonomi kuartal 1 dan juga kuartal 2 menjadi sumber data utama. Jepang, minus 0,7 pada kuartal 1, sementara minus 1,7% pada kuartal kedua. Kemudian Hongkong, minus 9,1% pada kuartal 1 dan minus 9% di kuartal kedua. Ada pun Amerika Serikat juga mencatatkan resesi 0,3% minus di kuartal 1 dan minus 9,5% di kuartal kedua. Sementara itu salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Uni Eropa, Jerman, mencatatkan pertumbuhan ekonomi minus 1,8 pada kuartal 1 dan 11,7% pada kuartal kedua. Dan Singapura serta Italia juga menjadi dua negara lainnya yang masuk ke dalam zona resesi dengan pertumbuhan negatif selama dua kuartal berturut-turut.